Intro Masih bersama kami di Presisi Siang Kapolsek Soekaraja AKP Sutrisno beserta anggota melaksanakan kegiatan pemberian bakti sosial kepada warga yang menjadi korban kebakaran Kapolsek Soekaraja AKP Sutrisno beserta anggota melaksanakan kegiatan pemberian bakti sosial kepada Safrudin warga desa Kelahang yang terkena musibah kebakaran rumah dalam kegiatan pemberian bakti sosial tersebut Polsek Soekaraja juga bersinergi bersama dengan Koramil 04 Soekaraja Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian Polsek Soekaraja dan Koramil 04 Soekaraja kepada warga masyarakat yang terdampak musibah Diharapkan dengan kegiatan bakti sosial ini dapat meningkatkan kedekatan dan silaturahmi antara Polri, TNI dengan masyarakat serta meringankan beban warga masyarakat yang terdampak musibah Di samping itu, kegiatan bakti sosial sinergisitas ini juga sekaligus untuk memupuk rasa kepedulian kepada sesama dan juga dalam rangka menyambut KUTNI ke-79 tahun 2024 Bakti sosial sinergisitas ini dihadiri oleh Kadus 2 Desa Kelahang, Safitri, Babin Kamtipmas, dan Babinsa serta masyarakat sekitar Bantuan sosial yang diserahkan berupa sembako dan bahan bangunan Antara lain, 20 lembar atap saing ukuran 10 kaki, 6 dusmi instan, 20 kg beras, 10 kg telur, 2 kg paku serta uang belanja untuk kebutuhan bahan dapur Dalam rangka mendengarkan langsung keluhan, saran, dan kritik dari masyarakat mengenai isu-isu keamanan dan ketertiban Polda Kalimantan Timur menggelar Jumat Curhat di Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat Kegiatan ini dihadiri langsung oleh perwakilan dari berbagai satuan kerja Polda Kaltim serta tokoh masyarakat dan warga sekitar Dalam sesi tanya jawab, beberapa warga menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi Warga Margasari mengungkapkan keprihatinan atas tawuran remaja dan meminta patroli rutin dari pihak kepolisian Masyarakat juga menyoroti masalah penerangan jalan yang kurang memadai sehingga menjadi tempat berkumpulnya remaja di malam hari Dalam sesi tanya jawab, warga juga menyampaikan masalah parkir liar yang menyebabkan kemacetan Menanggapi hal ini, Kompol Retno dari Ditlantas, Polda Kalimantan menjelaskan pentingnya koordinasi Maksud kami pentingnya koordinasi dengan masyarakat untuk menertibkan situasi ini Kegiatan Jumat Curhat diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih baik antara Polri dan masyarakat serta meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kelurahan Margasari demi lingkungan yang aman dan kondusif Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di presisi siang hari ini Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital teresterial 34UHF Saya Brik Pol Intan Anansi Terima kasih atas perhatian Anda Selamat siang dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda